si rasa burjonya tuh mulai yo what's up guys selamat datang di channel kedua gue yang dimana channel ini adalah channel liquid sisa jadi content mapping di channel amadir lambang bakal gue hapus dan gue bakal mengupload lagi video disini jadi sekarang gue akan mereview sebuah liquid sesuai judul di videonya bahwa liquid ini adalah liquid termurah yang mengangkat flapper mangbin 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 atau kacang hijau liquidnya tuh adalah liquid ajib kalian bisa liat liquid ajib jadi liquid ini adalah liquid termurah menurut gue yang mengangkat flapper kacang hijau yang dimana flapper kacang hijau ini adalah flapper yang sedang digandrungi oleh orang-orang apakah liquid ini akan sama rasanya dengan liquid-liquid yang mengangkat flapper yang sama gitu btw gue udah nyobain liquid-liquid dengan rasa kacang hijau itu ada oddrips B2 yang dimana oddrips B2 itu juga ada rasa kacang hijaunya dan juga gue udah pernah nyobain liquid dari burjo by MK yaitu dua liquid itu gue udah cobain dua-duanya mengandung flapper mangbin atau kacang hijau tapi kalau oddrips B2 itu ada rasa oddsnya tapi kalau burjo by MK itu bener-bener bubur kacang hijau dan ini katanya disini tertulis flappernya bubur kacang hijau jadi kita akan komparasi nah ini komparasi kita akan bandingkan apakah liquid ini akan sama rasanya dengan kedua liquid yang gue tadi sebutkan so kita akan bahas lengkapnya disini tapi sebelum itu seperti biasa kita akan bahas dulu packingannya dari liquid ini so silahkan oke ini dia liquid bubur kacang hijau by Ajib Evolution dan Desert Production gue gak tau ini Desert Production itu apa mungkin ini Dahmat Zerlambang kita lihat bagian sininya PG PG nya 60 berbanding 40 di atasnya ini ada gambar-gambar under 18 ditutup yang artinya 18 tahun ke bawah jangan dan di atasnya ini ada logo peringatan dan ini ada ibu-ibu hamil yang artinya jangan buat ibu-ibu hamil ya jadi liquid Ajib ini ya packingannya semuanya kurang lebih kayak gini ya gue akan kasih beberapa gambarnya berbagai macam rasanya itu ya for your information Ajib Evolution ini adalah batch terbaru dari liquid Ajib ya jadi sebelumnya ada yang batch lamanya itu gak ada tulisan evolutionnya disini ada gambar kacang hijau mungkin ya ini kacang hijau dan juga ada wadahnya terus di belakangnya ada splash susu kayak gitu dan di bawahnya ini ada tulisan bubur kacang hijau dengan background tembok pelangi-pelangi gitu kan dan di bawahnya ini ada varian nikotinnya dan yang gue beli ini varian 3mg oke dan kita kesini nah disini ini gini doang ada peringatan tidak untuk di bawah umur 18 tahun dan ibu hamil dan ada komposisinya juga komposisinya USP PG PG nikotin perasa ya gitu doang sih udah ini pakai botol DPS merknya sih kalau di bawahnya bukan cabai gorilla dan warna hijau tapi ini botolnya gue bilang agak sedikit ramping ya dibanding dengan botol yang lain gue ambil dulu ambil botolnya ya yang lain nah dibanding dengan botol ini ini botol LCP sebetulnya LCP Banana Hockey dan isinya ini adalah liquid Ajib juga yang rasanya strawberry tobacco kenapa gue pindahin? karena botolnya itu pecah ya di bawahnya jadi gue pindahin takutnya netesnya ah teka pakein oke netes ada sedikit perbedaan ukuran kayaknya kalau yang LCP ini agak agak gede lagi gitu diameternya kalau ini ramping banget gitu kelihatannya ya untuk segi desain seperti ini kalian sendiri yang menilai gimana desainnya dan menurut gue ini desainnya simple banget tulisan Ajib Evolution gambar bubur kecang ijo dan rasanya bubur kecang ijo dan yang khutinnya 3mg udah kali ya cukup oke balik lagi nah seperti itu packingannya sekarang kita berlanjut ke tahap yang berikutnya yaitu kita akan tes smellnya atau bau dari liquid ini by the way gue ngasih tau dulu ke kalian bahwa liquid ini bukan liquid cukai jadi liquid ini non cukai tapi dia punya nikotin dan disini nikotin yang gue review itu adalah nikotin 3mg dan harganya gue bakal sebutin di akhir jadi tonton terus sampai habis oke oke aromanya yang gue cium itu benar-benar kacang hijau yang gue cium kacang hijau yang ada kayak wangi-wangi susu gitu kita akan letak dulu pas gue jilat itu ya rasa kacang hijaunya memang tebal dan di akhirnya itu ada rasa susunya susunya itu nanti lah gue jelasin kayak gimana susunya rasanya kayaknya enak sih liquidnya ini burjonya itu kacang hijaunya udah kayak kacang hijaunya burjonya by MK oke kita ke tes berikutnya yaitu kita akan coba liquid ini dengan mod yang gue pakai ini mod yang udah ketemu semuanya saran mini RDA RTA P1.5 so inggris banget dan kapas yang gue pakai ini kapas ini guys polyfiber dan juga coilnya coil dari UDE ukuran 24 5 lilit renggang kenapa gue pakai 5 lilit renggang? karena ketika gue pakai coil renggang dan lilitannya cuma 5 doang kenapa 5? karena 5 aja ini udah udah lega gitu udah panjang udah cukup gitu buat masuk ke postnya kenapa renggang? karena renggang itu gue lagi suka yang renggang-renggang gitu karena renggang itu menaikan throat heat dan enak aja meletek-meletek gitu nanti aja kita lihat ya ini liquidnya 60-40 PG-PG-nya tapi anehnya kok ini cair ya sedangkan kalau liquid ajib yang lain yang rasanya strawberry tobacco ini ini kental tapi kalau ini ini agak cair aja gitu awalnya semoga kalian bisa lihat ya gak tau ini PG-PG-nya 60-40 atau 50-50 ya soalnya kalau burjo by MKI itu dia PG-PG-nya 50-50 dan burjo by MKI itu cair kayak gini tapi ini liquidnya dia claim-nya di desainnya tadi yang gue udah bilang itu 60 berbanding 40 nah inilah alasan gue kenapa gue pakai coil renggang karena ah meleteknya edan tuh meleteknya tuh kewaknya dan kita coba dulu smell test dari cloudnya ya biar kayak review-review yang lain panas kanabitis ini liquidnya mungkin gue akan bilang rasanya akan seperti burjo by MKI tapi kita gak tau jadi sekarang kita akan coba gue mainnya di 60 watt omnya gue dapat 0,19 dan kita akan coba liquid bubur kacang hijau by Ajib oke sama pencoba seperti yang gue bilang bahwa flapper kacang hijau yang dia pakai itu benar-benar flapper dari liquidnya burjo by MKI dan benar-benar kacang hijaunya itu kayak flapper yang dipakai MKI itu tapi di liquid Ajib ini ada beda-beda-beda rasanya beda tapi mengenai minyak essence burjo yang dipakai Ajib itu ini sama jadi burjonya sama jadi gini rasanya ya waktu gue inhale itu rasa yang gue pertama dapet itu adalah flapper kacang hijaunya dan ketika gue exhale itu burjonya juga itu masih ada tapi dia itu kayak jadi apa ya jadi ada di atas tidak jadi mainnya waktu keluaran itu yang kerasa waktu exhale itu malah susunya ini jelas banget legit susunya banget dari liquid Ajib bubur kacang hijau ini untuk throat heatnya throat heat ya untuk TH-nya ini soft banget tidak kerasa gimana-gimana ditenggorokan dan yang ini yang liquid Ajib berasa strawberry tobacco ini gue cobain ini TH-nya galak banget padahal gue belinya yang 3MG yang 6MG-nya juga ada tapi kalau yang strawberry tobacco ini ini TH-nya itu lumayan keras ya pedes banget gitu dari segi TH-nya beda antara Ajib Burjo sama Ajib strawberry tobacco itu beda ya tapi itu sih apa ya liquid bubur kacang hijau by Ajib ini burjonya itu kayak gak tebal gitu rasanya beda kalau burjobay MK itu ada legit-legit gulanya kayak gitu kalau ini cuma kacang hijau tapi ini yang tebalnya malah susu menurut gue susunya yang kerasa dan susunya ini kayak susunya yang di American Breakfast yang warna merah nah aftertaste-nya aftertaste-nya itu rasanya susunya legit-nya kayak gitu kayak American Breakfast yang merah itu gak tau P1 P2 ya gak tau pokoknya American Breakfast yang merah ya sekarang yang ditunggu-tunggu dari segi harganya ya gue sebutin Burjo American Breakfast sama ODP2 itu kan mereka harga-harganya gila semua kan 185 ke atas kan gitulah tapi ini Burjo Baraci tebak tebak berapa ini 70 80 90 kagak liquid ini harganya 60 ribu guys satu botol 60 mili ini harganya cuma 60 ribu tapi ya ini dia non cukai dan produksinya itu cuma ada di tempat-tempat gue gitu tapi ini katanya produksinya dari Bandung sih kata orang yang ngejualin liquid ininya gitu jadi kesimpulannya apakah liquid ini anjir adan guys oke kita lanjut lagi adannya udah selesai dan tadi gue sambil nunggu adan sambil cain pep juga kita kesimpulannya jadi apakah liquid ini cocok buat dipake daily peping ya menurut gue cocok-cocok aja sih karena harganya juga bos lihat kalau Burjo 100 mili 185 ini 60 ribu 60 mili jadi berarti 10 mili itu 10 ribuan ini liquidnya murah banget ya gue itu udah nyobain liquid ajib itu mungkin udah 4 rasa ya eh enggak deh enggak 4 udah pernah nyobain itu rasa tiramisu nya udah oh rasa macak yang teh itu rasanya enggak kayak macaknya pokibro macak tapi itu rasa macak teh kayak tesri rasanya gitu terus rasa guapa ice terus rasa ini strawberry tobeco dan rasa ini Burjo sekarang banyak pokoknya rasanya banyak banget ada berapa puluh rasa gitu dan gue rencangnya itu pengen nyobain semua rasanya pengen direview semua rasanya tapi hmm kali aja yang punya liquid ajib lihat video ini dan mau ngepromosiin gitu mau ngasih sampelnya buat gue jadi gue bakal review semua liquid ajibnya gitu kali aja kali aja gitu kan jadi seperti itu review liquid bubur kacang hijau by ajib evolution nah biar kayak review-review lagi ya semoga jelas ya penjelasan dari gue kalau ada yang masih pengen ditanyain tanyain aja di komentar sekiranya belum ada yang gue kasih tau apa gitu ada yang kelupaan kasih tau aja di komentar komen apa namanya sekian video dari gue gue liquid sisa enih masa aneh gue sama der lambang pemilik channel liquid sisa mengucapkan sisaan gak sisaan yang penting ngasaan anjay tapi aslina gak enak gue daripada mau digini puluh ribu nunan nikotin memang meninggi aslina selamat menikmati selamat menikmati